Banjir kembali merendam ratusan rumah penduduk di Jalan Adhikarya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ketinggian air hingga Jumat malam masih mencapai 50 cm. Banjir yang terjadi sejak sore ini membuat warga menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir yang kerap melanda permukiman warga di kawasan ini disebabkan luapan air kali pesanggerahan. Ya katanya sih, aduh kalau orang dulu bilang kan tiriman dari Bogor. Tapi sekarang merata sih, benernya. Karena luapan aja mungkin. Sementara di Kampung Baru, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, banjir juga menggenangi Y5 RT dengan jumlah 400 kepala keluarga. Selain karena meluapnya kali pesanggerahan, banjir juga disebabkan jebolnya tanggul di Jalan Perdatam 3, Ulujami, Pesanggerahan. Jadi untuk kondisi banjir di RW05 ini khususnya yang ada di bantaran kali pesanggerahan. Yang mana kita dari BPBD itu ada pemberitahuan. Jadi saat pintu air di kali pesanggerahan naik, itu langsung diinformasikan melalui petugas dan warga sekitar sini. Jadi sudah tahu. Letaknya yang berdekatan dengan kali pesanggerahan membuat kawasan kampung baru daerah rawan banjir. Warga pun sudah terbiasa dengan banjir yang kerap datang. Rutin. Tiap tahun, kadang nggak usah nggak rutin lah. Kalau memang udah hujan terus di Bogor, mungkin dari sana kiriman gede langsung dikirim. Langsung ini ada terus. Banjir juga merendam perumahan Cirenda Permai Ciputat, Tanggerang Selatan. Derasnya aliran kali pesanggerahan meluber dan merendam permukiman hingga setinggi 1 meter. Jam 3 sih udah comberan udah sekaki, Bang. Udah sekaki? Iya. Sekarang mana tuh, Bang? Paling tinggi? Sekarang paling tinggi sih depan rumahku segini nih. Sepinggul. Ini kenapa sih, Bang? Banjir, Bang. Katanya sih kiriman dari kata lampa. Meski tidak deguyur hujan, air mulai naik sejak Jumat ini hari. Guna membantu warga untuk beraktifitas badan penanggulangan bencana daerah kota Tanggerang Selatan bersama TNI menyiagakan tiga perahu karet untuk melintasi banjir. Kiriman dari curah hujan di Bogor kemarin sangat tinggi dan kebadan lama. Kemudian masuk ke tangsel, ya kali pesanggerannya ya akhirnya meluapnya di situ. Hingga Jumat petang, air yang sempat menggenangi perumahan Cirenda Permai ini mulai surut. Namun di beberapa titik, ketinggian air masih berkisar satu meter. Tim Liputan melaporkan Tuknet.